Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 4, subtema 3, Globalisasi dan Cinta Tanah Air. Di pembelajaran 4 kita akan belajar Bahasa Indonesia, Matematika dan PPKN di halaman 118 sampai dengan 124. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada playlist dan juga video pembelajaran lainnya. Nah, tapi itu sesuai dengan judulnya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftarnya. Misalnya adik-adik kelas 6 berarti pilih ini, klik linknya atau biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlist di kelas 6. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 3 berarti klik yang ini. Nanti akan ada daftarnya di sini ya adik-adik. Ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik cari saja, mau lihat pembelajarannya di subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga di halaman berapa ya. Nah adik-adik, era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai produk dalam negeri. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Nah kita coba baca dulu ya. Adik-adik bisa pause dulu videonya. Atau baca dari buku adik-adik. Untuk melihat teks berikut. Nah ini yang berikutnya. Nah ini sudah selesai. Nah sekarang kita berdasarkan teks tadi, kita identifikasi kosa kata non-baku dan ubahlah menjadi kosa kata baku. Nah disini kita lihat. Nah ini Karina temukan satu. Nah sebetulnya disini ada tiga ya dikadik. Namun Karina hanya menemukan satu saja. Ya karena ini kosa kata. Ya tapi nanti kalau yang bawah, yang bagian kalimat ini ada beberapa. Nah sekarang kita ke yang berikutnya. Nah kalau yang banyak loh ya, loh ini tidak perlu kita gunakan. Jadi banyak saja. Kemudian di bagian identifikasi kalimat tidak efektif. Ubahlah kalimat efektif. Nah Karina hanya menemukan empat saja. Jika adik-adik nanti menemukan tambahannya, boleh silahkan ditambahkan ya. Mohon maaf, jadi cuma ada tiga nih adik-adik. Yang pertama yaitu, ini Karina besarkan dulu. Nah yang pertama tentu ada sebagian dari kalian. Nah ini tuh di bagian sini. Banyak barang-barang. Nah ini barang-barang ini sudah jamak ya adik-adik ya. Jadi sudah lebih dari satu atau sudah banyak. Jadi kita tidak perlu menggunakan banyak di sini. Atau pilihannya kita bisa juga gunakan banyak barang. Bisa banyak barang. Atau barang-barang saja. Ya pilih salah satu. Kemudian yang kedua, ini yang low. Ya ini kalimatnya, jadi low-nya ditiadakan. Kemudian berikutnya ini berbagai biaya. Ya ini harusnya biaya saja. Kemudian berikutnya. Tulislah kembali teks di atas dengan menggunakan bahasamu sendiri. Gunakan kata baku dan kalimat efektif. Nah silahkan dituliskan di sini adik-adik ya. Ini paragraf pertama. Ini paragraf kedua. Sudah menggunakan kalimat efektif. Ini paragraf kedua. Dan ini paragraf ketiga. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Bersama dengan kelompokmu diskusikan pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Karena kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri ya. Untuk menghargai karya anak bangsa dan untuk memajukan ekonomi Indonesia. Yang nomor dua, apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Membeli dan menggunakan produk pembuatan masyarakat Indonesia ya dikadik tentunya pasti akan memajukan ekonomi Indonesia juga. Yang ketiga, apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Tentunya dapat mengancam ekonomi Indonesia. Karena yang kita beli barang-barang dari luar negeri ya. Kemudian dapat membunuh kreativitas anak bangsa dan meningkatkan ekonomi negara lain. Lalu yang nomor empat, apa yang terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Yang pasti kondisi ekonomi kita di Indonesia akan meningkat. Membuat lapangan kerja semakin banyak dan kreativitas anak bangsa dapat berkembang lebih jauh. Yang kelima, apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Nah, nomor limanya tadi kelewat ya dikadik ya. Apa dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin? Yaitu memajukan usaha para pengrajin, meningkatkan ekonomi para pengrajin, dan membuat kreativitas para pengrajin semakin berkembang. Lalu yang nomor enam tadi sudah Karina bacakan soalnya, jawabannya yaitu membuat ekonomi Indonesia stabil, bahkan meningkat. Menurunkan angka kriminalitas, menurunkan angka kemiskinan, dan mendukung pembangunan Indonesia. Dan yang ketujuh, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Ceritakan pengalamanmu ya. Ini disesuaikan dengan adik-adik loh ya. Misalnya sudah, tuliskan sudah, kalau belum berarti belum. Nah, sebagian besar dari barang-barang yang saya punya di rumah adalah produk Indonesia. Misalnya buku, tas, sepatu, bola, lemari, atau apapun yang ada di rumah disebutkan ya. Saya juga menggunakan produk luar negeri, misalnya yang motor, televisi, handphone, dan beberapa barang lain yang belum bisa diproduksi di kita. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Ada dua bangun ruang di sini. Ini mirip di pembelajaran subtema sebelumnya ya, tapi yang kita akan pelajari berbeda. Kalau ketika itu kita mempelajari mengisi pasir. Kalau di sini kita lihat kita mau apa nih. Bangun pertama, ini ada 6 cm panjang rusuknya. Bangun dua juga sama. Bangun tiga, ini bentuknya balok. Yuk kita lihat. Hitunglah luas permukaan bangun satu. Nah, tadi rusuknya 6 ya. L sama dengan 6 kali R kali R. Ini rumusnya. Kita masukkan angkanya. 6 kali 6 sama dengan 6 kali 6 itu 36 ya. Sama dengan 216 cm persegi. Bangun dua sama juga. Jadi kita tuliskan lagi aja. 6 kali R kali R sama dengan 6 kali 6 kali 6 sama dengan 6 kali 36. Yaitu 216 cm persegi. Lalu yang bangun tiga. Nah, ini dia balok ya dikadik. Jadi, luasnya adalah 4 kali T kali L. Nah, jadi gini. Ini P, ini L, ini T. Ya, dikadik-kadik ini ada-ada nih. Ini P, ini L, ini T. Ya. Kemudian ditambah 2 kali tinggi kali tinggi. Tinggi kali lebar ya. Sama dengan. Ini boleh kita kasih kurung besar. Nah, 4 kali, tadi P kali L-nya itu adalah 12 kali 6 tambah 2 kali, ini 6 ya. 6 kali 6. Sama dengan 4 kali 72 ditambah 2 kali 36. Sama dengan yang ini 288 ditambah yang ini 72. Sama dengan 360 cm persegi. Kemudian, apa hubungan antara luas permukaan bangun 1, 2, dan 3? Nah, hubungannya adalah... Kita lihat di sini, adik-adik. Hubungannya adalah luas bangun 1 dan 2 sama. Sedangkan bangun 3 tidak sama. Ya, lalu apa yang bisa kamu simpulkan tentang luas permukaan bangun gabungan? Nah, sisi bangun ruang yang menyentuh bangun lain dalam gabungan tersebut tidak bisa lagi disebut permukaan karena tidak termasuk bagian luas permukaan bangun gabungan. Ya, jadi contohnya seperti ini. Kalau 2 bangun ruang ini disatukan, berarti kan ada yang dempet ya. Ya, yaitu sisi ini dan sisi yang ini nih, ya. Yang ini itu jadinya bergabung, jadi dia akan hilang. Ya, makanya tadi kalau bangun 1 dan bangun 2 luasnya ditambahkan tidak sama dengan luas ini, luas balok. Ya, padahal ukurannya sama. Jadi kalau kedua ini digabungkan jadinya adalah bangun 3. Ya, nah itu perbedaannya. Kemudian kita ke yang berikutnya. Hitunglah luas permukaan bangun berikut. Ya, ini 10, ini 10 juga. Ya, berarti ini jadinya 20 cm. Kita akan hitung di sebelah kanan. L sama dengan 4 kali Ini 20 kali 10 ya. 20 kali 10 Ya, ini dari alas yang berbentuk persegi panjang Lalu yang sekarang yang berbentuk persegi ada 2, bagian kanan dan kiri Jadinya 2 dikali 10 dikali 10 Sama dengan 4 kali ini jadinya 200 Ditambah 2 dikali ini 100 Nah, ini jadinya 800 ditambah 200 Sama dengan 1000 cm persegi Kemudian nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, yang pertama adalah Tentang cinta produk Indonesia ya dikadik dan juga tentang bangun gabungan ya perbedaan luas dari bangun gabungan dengan bangun ruang yang sebelum digabungkan ya Apakah kamu sudah menggunakan produk dalam negeri? Ini disesuaikan dengan jawaban adik-adik sendiri Lalu kerjasama dengan orang tua nanti adik-adik sampaikan ke orang tua adik-adik tentang pentingnya mencintai produk dalam negeri ya Nah, pembelajaran kita sudah selesai Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Dadah 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 Dadah